Dunia hiburan adalah salah satu industri besar yang memberikan pendapatan besar pula, tidak terkecuali di Indonesia. Berikut ini 5 artis terkaya di Indonesia. Kerja keras Agnes Mo membuat ia menjadi penyanyi dengan bayaran tertinggi. Selain berkarya di tanah air, Agnes Mo juga melebarkan sayap ke Amerika. Kekayaan Agnes Mo gak cuman didapatkan dari konser dan lagu saja. Agnes juga mendapatkan pemasukan dari berbagai bisnis lain seperti kuliner, fashion, parfum, dan wine. Agnes Mo diperkirakan memiliki total kekayaan senilai 452 miliar rupiah. Sultan Andara ini mulanya terjun ke dunia hiburan sebagai pemain sinetron dan beberapa iklan televisi hingga akhirnya menjadi host paling terkenal di Indonesia. Rafi Ahmad semakin sukses saat membuat bisnis Rans Entertainment. Terbukti ada banyak industri bisnis yang ia bangun saat ini, diperkirakan kekayaan Rafi Ahmad senilai 400 miliar rupiah. Dedy Corbusier awalnya terkenal sebagai pesulap, namun saat ini ia lebih dikenal sebagai host dan podcaster. Selain mendapatkan pemasukan dari channel YouTubenya, Dedy Corbusier juga memiliki banyak sumber pemasukan mulai dari properti, tempat game, dan toko gadget. Kekayaan Dedy Corbusier diperkirakan lebih dari 300 miliar rupiah. Berikutnya adalah Inul Daratista, penyanyi dangdut sekaligus pengusaha yang telah berkarir lama di dunia hiburan Indonesia. Tidak hanya dari manggung, Inul juga memiliki bisnis karaoke keluarga bernama Inul Vista. Diperkirakan kekayaan Inul Daratista sekitar 300 miliar rupiah. Syahrini merupakan salah satu artis dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Selain dari pendapatannya sebagai penyanyi, Syahrini juga mendapatkan penghasilan dari endorse, iklan, dan berbagai bisnis yang ia kelola. Syahrini diperkirakan memiliki total kekayaan senilai 280 miliar rupiah. Itulah lima artis terkaya di Indonesia. Kekayaan yang mereka dapatkan tersebut merupakan buah dari kegigihan, kerja keras, dan kreativitas dalam dunia hiburan maupun dunia bisnis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!